Ternyata si Ultraman Omega ini ada hubungannya sama si Ultraman Zero guys. Apakah mereka ini anak dan bapak? Yo guys, ketemu lagi. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang seru banget, Pak. Yaitu rumor terbaru soal si Ultraman Omega gitu. Dimana buat rumornya, sejauh ini baru ada rumor soal wujudnya dan juga hubungan dia sama Ultraman terdahulu gitu. Yaitu si Ultraman Zero. Waduh, apakah si Omega ini anaknya? Si anak Diamond? Hmm, jadi makin menarik guys kalau beneran kayak gitu. Oh iya, perlu dicatat kalau yang namanya rumor itu bisa terjadi dan bisa juga gak terjadi sama sekali ya. Jadi jangan langsung percaya 100% gitu. Terus seperti biasa, gue harap kalian semua bisa simak video ini sampai habis, Pak. Supaya temen-temen semua pada dapet semua info rumor soal si Ultraman Omega ini. Oke lah, langsung aja kita diskusiin bareng-bareng guys. Oke, jadi kalau ngebahas soal ini, disini kita mulai dari rumor yang baru keluar tadi dulu kali ya. Yaitu rumor soal wujud si Ultraman Omega ini. Dimana pada rumornya dijelasin kalau si Omega ini bakal punya wujud yang lumayan mirip sama si Ultraman Ark dan juga si Ultraman Victory. Waduh, bakal keren nih. Gabungan antara desain yang simple yaitu si Ark sama desain yang lebih rame yaitu si Victory. Jujur gue lumayan seneng sih. Apalagi pas dijelasin kalau si Omega ini bakal mirip sama si Victory gitu. Yang punya corak hitam, corak merah. Pokoknya ngasih kesan gagah gitu guys. Ya semoga aja rumornya ini beneran terjadi, Pak. Terus walaupun si Omega ini punya desain gabungan dua Ultraman terdahulu, namun rumornya lagi si Ultraman Omega ini bukan Ultraman Fusion gitu guys. Ingat bukan Ultraman Fusion, tapi bukan berarti si Omega ini gak bakal pake konsep Fusion gitu ya. Kalau itu sih masih ada kemungkinan guys. Dimana kalau ngomongin soal rumor ini, gue suka-suka aja sih. Mau itu pake konsep Fusion atau konsep lain. Pokoknya yang terpenting dari segi ceritanya, dari promosi mainannya yang kemungkinan bakal banyak, dikarenakan di Ultraman Ark minim banget soal mainannya, itu di seri si Omega ini bisa dikemas secara mantep dan gak maksa gitu. Ya kalian pasti tau lah apa maksud gue. Terus juga buat rumor selanjutnya yang didiskusiin banget sama fans-fans Ultraman, katanya si Omega ini bakal ada hubungannya sama si Ultraman Zero gitu. Waduh ini munculin perdebatan banget sih. Dimana ada yang gak suka, ada yang suka. Pokoknya rame banget guys. Cuma kalau kalian tanya, tanggapan gue soal rumor ini, jujur aja gue ada di tengah-tengah guys. Dimana mau itu ada hubungannya atau gak ada hubungannya. Sama si Zero sama sekali. Gue suka-suka aja sih. Soalnya kedua kemungkinan ini sama-sama ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing gitu. Oh iya, kalau ngomongin soal rumor satu ini juga, katanya si Omega ini bakal ada hubungannya kan sama si Zero. Dimana kalau beneran kayak gitu, kira-kira mereka berdua ini ada hubungan apa ya? Hubungan kayak si Zero sama si Z gitu kah? Atau hubungan keluarga? Atau hubungan saudara? Atau bahkan jangan-jangan hubungan anak dan bapak? Waduh liar banget pak. Tapi walaupun kedengeran gak masuk akal dan liar banget, terutama buat teori soal si Omega yang merupakan anaknya si Zero, teori-teori barusan masih ada kemungkinan buat terjadi guys. Soalnya kan si Zero ini udah senior banget, berpengalaman, dan cocok juga. Kalau dibikin punya anak. Ya kayak papa muda gitu guys. Oke lah, kayaknya gitu aja dulu buat video pembahasan soal rumor si Ultraman Omega ini. Yang jujur aja, sejauh ini gue seneng banget guys sama rumor yang beredar. Gak ada yang bikin males ngikutin si Ultraman Omega ini gitu. Oh iya, gue ingetin sekali lagi, kalau yang namanya rumor itu bisa aja terjadi, atau sebaliknya ya. Jadi kita semua harus bijak lah, jangan langsung percaya gitu aja pak. Terus juga gue harap, temen-temen semua bisa berteori juga soal si Omega ini di kolom komentar. Soalnya pembahasan kali ini seru banget guys. Ya mari kita diskusiin soal si Ultraman Omega ini oke? Oke lah, gitu aja dulu. Kalau kalian suka dengan video pembahasan kali ini, klik tombol like-nya dan juga sampai jumpa.